hai halo assalamualaikum kali ini saya mau review buku prelove lagi akhir-akhir ini saya lebih menyukai buku prelove selain harganya yang lebih terjangkau tapi juga ternyata ada buku-buku lama yang sangat bagus gitu mungkin karena saya lebih menyukai buku yang bisa terbilang kuno tapi bagus jadi saya meracuni anak saya untuk menyukai itu juga dan informasi yang diberikan juga tidak kalah apa ya tidak kalah menarik gitu itu sangat menarik banget untuk kita berbagi cerita kepada anak-anak kita jadi dengan buku prelove lagi yang berjudul i love box mengenal serangga bukunya ini softcover nah ini ternyata ada serinya I love box di sini ada baby animals ada bears big cats box nah saya punya yang box ini ya ada krokodilis dinosauers all sharks spider spell sendokin banyak ya ada 1234 lima 6 7 8 9 10 jadi ada 10 seri dan saya baru punya satu seri jadi ini penerbitnya dari PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia ini juga ada ISPN nya oke kita buka ya i love box oleh Steve Parker ilustrasinya oleh Richard Draper menerbitnya dari PT Buana Ilmu Populer Kelompok Gramedia iya ini kertasnya soft apa ya iya i gak selesai Jadi lupa ini kertasnya Kertasnya glossy ya teman-teman Kertasnya glossy Teman-teman Tidak terlalu tebal Tapi lumayan, bagus Ini ada daftar isinya Pertama campung, lebah madu, belalang sembah Kupu-kupu monar Cepet Semu tentara, belalang hama Kumpang besar, penyelam Nengat bulan nyamuk dan fakta serunya Ini editorial Dialogternya itu oleh Belinda Gallagher Art director Itu dari Joe Brewer Junior designernya Dari Candice Pickard Begit Carver artworkernya dari Stephen Davis Production managernya oleh Elizabeth Branwick Repro graphicsnya dari Stephen Davis Pertama ini Ini adalah capung Jadi serangganya Ini kita Tuliskan jika yang pertama itu adalah capung Jadi Di sini kita diberikan Berbagai macam informasi menarik Tentang capung ya Dari pengertian capungnya adalah serangga pemburu yang ganas Mereka itu punya mata yang besar Yang menutupi setengah dari kepala mereka Dan mulut yang tajam untuk memotong mangsa Mereka itu berburu serangga yang lebih kecil Jadi mereka ini termasuk dalam hewan karnivora ya Seperti lalat Itu yang mereka makan Kemudian Kemudian Untuk bayinya capung ini disebut dengan bayi air Karena Anak capung disebut dengan Nympha Dia tidak punya sayap Dia hidup di kolam Dan pemburu ganas Seperti capung dewasa Jadi mereka Anak-anak capung itu Adanya di kolam Untuk menghindari dari pemburu ganas Seperti capung dewasa Nah ini adalah dari Morfologinya capung Sayap capungnya itu Berdising Saat digerakkan ke atas Dan ke bawah sayap ini Bergerak 10 kali per detik Seperti ini ya Nah cara capung menangkap mangsanya Dengan kakinya Kaki mereka itu dibentuk Seperti keranjang Untuk menyerok lalat Agar Agas Dan melangan Nah mata capung itu adalah Mata manjemuk ya Yang terdiri dari banyak mata Kecil-kecil Setiap mata kecil yang itu Melihat sebagian kecil Kemandang Seperti itu Oke Berikutnya adalah Lebah mandu Nah lebah mandu itu Membantu bunga Seperti Saat Lebah mandunya Mengambil Sari-sari bunga Itu secara tidak langsung Sari-sari bunga itu Menempel di kaki-kakinya Dan Itu Saat ia menghinggap Dari satu bunga Ke bunga lain Itu akan Membuahi bunga Bunga-bunga itu Beginilah Bunga itu Seperti Menghasilkan Binggi Dan akhirnya Dia akan Berbuah Nah Sengat lebah itu Terlentak di ujung Tubuhnya Setelah Menyengat Bagian ujung Tubuhnya itu Akan rubek Dan lebah pun Mati Oh Seperti itu Saya baru tahu juga ya Nah ini adalah Sarang lebah ya Yang terdiri dari Ratusan lupang Bersengi 6 Dalam lubang ini Telur lebah Menepas menjadi larva Berikutnya adalah Belalang sembah Nah Belalang sembah ini Juga memiliki Mata yang besar ya Kakinya itu Memiliki Duri-duri yang tajam Untuk Menusuk Bungsanya Belalang sembah itu Memotong dan Merobek Bungsanya Belalang sembah itu Adalah Belalang terbesar Yang panjang tubuhnya Mencapai 15 cm Belalang sembah itu Mayoritas Kebanyakan Berwarna hijau ya Menyerupai Di daunan Di sekitarnya Itu membuat Mangsanya Teralihkan dari Warna-warna daun Ini juga termasuk Hewan karnipora ya Karena dia memakan Binatang lainnya Yang lebih kecil dari dia Nah ini adalah Kupuk-kupuk Monarch Ini ada serangga Yang terbang lebih jauh Daripada Kupuk-kupuk Monarch Setiap tahun Kupuk-kupuk Monarch Ini Terbang ratusan kilometer Perjalanan yang panjang Ini disebut dengan Migrasi Mereka itu Memigrasi Untuk kawin Kemudian nanti Akan mati Nah siklus kupu-kupunya Ini kupu-kupu bertelur Kemudian menetas Menjadi ulat Ini Kemudian Membentuk kepompong Dan akhirnya Menjadi kupu-kupu Nah sayap kupu-kupu Monarch Ini Lebarnya 10 cm Meter Pola dan titik Bewarna cerah Memberi peringatan Kepada musuh Bahwa kupu-kupu ini Tidak Enak dimakan Umum seperti itu Kupu-kupu Monarch Ini Terbang sangat jauh Dalam sehari Dia dapat mencapai jarak 150 km Sangat jauh ya Nah ini adalah C-Copet Saya Lupa Saya apakah pernah melihat Hewan ini C-Copet ini Menyukai tempat gelap Dan lembab Seperti di bawah Batang pohon Kayu Dan batu Dan mereka ini Sayangkan Nek C-Copet itu Mengurus telurnya Dengan baik Yang membersihkan Dan melindungi telurnya Good C-Copet Kemudian Ini semut Tentara Semutnya ini Berjalan dalam Barisan yang panjang Menyusuri Lantai hutan Sampai mereka Merasa lapar Oh iya Beberapa semut itu Berpencar dalam Kelompok kecil Untuk mencari makan Ratunya Semut Tentara ini Sangat besar Ratunya Raksasa Hanya ratu semut Yang bertelur Tumbuhnya itu Besar Lima kali lebih besar Dari semut Penjaga Yang berukuran Dua kali lipat Dari semut pekerja Ternyata Ada semut Pekerja Semut penjaga Dan ratunya Nah ini adalah Belalang hama Belalang hama ini Salah satu jenis Belalang Yang mereka tinggali Di tempat yang Panas dan kering Belalang hama Itu melompat-lompat Ya Oh Ini yang sering Terbang-terbang itu Saya tahu Nah ini adalah Kumbang besar penyelam Saya belum pernah Lihat ini ya Kumbang besar penyelam Hidupnya di kolam Gerakannya itu cepat Dan ganas Dan ini Makanan yang lencat itu Kumbang besar penyelam Dengan cepat menangkap Makanan apapun Yang terjadu dari air Mulai dari lalat Kemudian cacing Wow Cepat ya Nengat bulan Kayaknya Saya pernah Lihat ini Waktu kecil Sekarang Udah gak lagi ya Nengat bulan ini Terbang seperti Hantu di langit Malam Sebagian besar Nengat itu Mengandalkan cahaya Bulan Saat mereka Mencari cairan Tanaman Nah Nengat ini Memiliki alat Rasa yang berbentuk Seperti bulu Ini Dan membuat Nengat Lihatlah Selam berkertas Menjadi dua Oh lipatlah Oh kita bisa Membuat nengat Dengan cara Melipat Selam berkertas Menjadi dua Buka lipatan Dan gambarlah Saya nengat Di selat sisinya Lipatlah lagi Sambil ditekan Buka kembali Untuk melihat nengatnya Yang utuh Seperti ini Baik Delas Ini Kalau sudah Yang terakhir Masih ada Ini adalah Nyamuk Bertumbuh ya Bayi nyamuk Atau Nimfa ini Tumbuh di kolam Dan selokan Iya Mereka tumbuhnya Di air Nah Fakta-fakta serunya ya Tentang capung Lembah madu Sampai nyamuk Informasi yang menarik Untuk anak-anak Yang bunda-bunda Bisa menjadi Alternatif pilihan Referensi Untuk Buku-buku Dari I love Ini sangat bagus Sampai disini Review yang saya berikan Untuk I love vlog Semua Semoga informasinya Bermanfaat Bunda-bunda Semuanya Please Always support me And Always love My video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax